Bambang Wijoyanto dan belasan orang tim hukum pasangan calon gobernur Sumatera Utara nomor urut 2 melaporkan Bobi Surya terkait dugaan melakukan tindak pidana pemilu. Bobi Surya diduga mengundang dan melibatkan Kepala Desa Sekabupaten Labuhan Batu Utara saat kampanye di lapangan Siranggong 23 Oktober lalu. Tim hukum Edy Hasan membawa sejumlah dokumen foto dugaan keterlibatan aparatur sipil negara termasuk pelibatan anak-anak dalam kampanye. Tim hukum Edy Hasan menilai tindakan Bobi Surya telah melanggar aturan pilkada dan kampanye menyebabkan hilangnya netralitas ASN dalam pilkada. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto berharap bahwa selu Sumatera Utara menjadikan laporan mereka sebagai temuan sehingga dapat menindaklanjutinya. Makanya kemudian kita melaporkan informasi ini untuk dijadikan temuan dan ditelusuri. Apa yang menarik di situ? Salah satu pasangan calon sebut saja pasangan calon nomor satu itu mengundang diduga keras mengundang kepala-kepala desa karena ada foto-foto dari kepala desa itu dan kemudian sebagiannya kepala dinas dan ASN dan juga ada anak-anak. Sementara Sekretaris Tim Hukum Bobi Surya, Ranto Sibarani mengklaim tidak pernah ada mobilisasi melibatkan perangkat desa dalam memenangkan Bobi Surya. Sekretaris Tim Hukum Bobi Surya